Berada informasi lainnya, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di Aula Barat Gedung Sate Bandung selasa pagi. Usai dilantik, Bupati Cianjur menyatakan pihaknya fokus pada 5 program prioritas, diantaranya pembangunan 1000 km jalan beton, penggenjutan UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, hingga pembangunan 1000 pesantren. Pembangunan 1000 pesantren Pembangunan Pertanian, Cianjur, Caang, dan penggenjutan UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Setiap organisasi perangkat daerah pun harus memiliki inovasi yang bisa memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat. Yang pertama, kita ingin melaksanakan pembangunan, perbaikan, pemulihan rutin jalan beton 1000 km. Yang kedua, tentunya Cianjur ini merupakan daerah yang agamis, yang kotanya pesantren, yang gudangnya ulama, tentunya 1000 pesantren akan kita bantu dalam waktu 5 tahun. Kemudian yang ketiga, pertanian juga tidak kalah penting. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Suparno yang menghadiri pelantikan tersebut pun menyatakan, Kepala Daerah Cianjur kali ini menghadapi tantangan berat karena kemungkinan harus menyelesaikan program kerjanya selama 3,5 tahun. Selain itu, permasalahan pandemi COVID-19 hingga masalah anggaran yang banyak refocusing ke kesehatan pun menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bupati Cianjur pun harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan Cianjur Utara dengan selatan. Pihaknya yang merupakan wakil dari Cianjur pun akan berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan, terutama dari aspek elektrifikasi hingga peningkatan status RSUD Cimacan. Saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Cianjur berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan, terutama satu dari aspek elektrifikasi, supaya ada elektrifikasi yang merata di Cianjur Selatan. Dari aspek kesehatan, tadi Bupati juga meminta bantuan supaya rumah sakit RSUD mereka di Cimacan itu bisa ditingkatkan statusnya. Insya Allah itu kami siap untuk membantu. Nah tetapi tantangannya besar, tetapi saya yakin kalau dua dui tunggal ini bisa bekerja sama dengan baik, bisa bekerja sama sinergis, tidak ada yang tidak bisa dicapai meskipun waktunya terbatas. Bupati Cianjur pun berupaya mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD dengan kemandirian Kabupaten Cianjur. Pihaknya pun akan meningkatkan pertanian terutama di Cianjur Selatan, agar pangsa pasar Cianjur dipenuhi barang dari warga Kabupaten Cianjur. Budi Hartati, Bandung TV